Cabut gigi tuh, gak mungkin dong dia punya tang tapi gak dipake Atau cuman buat pemotretan aja kan gak mungkin, tangnya mahal loh Kalo gak dipake, gak balik modal kan sayang Hai, jumpa lagi dalam channel youtube Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness Ya, kami hadir setiap hari, karena ilmu pengetahuan di dunia kedokteran gigi Selalu berkembang setiap harinya Dan tipu muslihat, para praktisi gigi ilegal juga tidak pernah berhenti berinovasi setiap harinya Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting setiap harinya Kita akan langsung menuju ke facebook Nah, disini ada satu akun namanya adalah Jazuliasan Tapi, meskipun disini tertulis Jazuliasan di username-nya, di facebook-nya, link-nya, dibikinnya adalah Dokter Mirza 9 Nah, ketika kita stalking ya Lihat-lihat foto-fotonya, disini kelihatan dia mengerjakan behel Gigi palsu, behel lagi dengan konfigurasi karet yang seperti itu Ada double karetnya, yang pink adalah power power biasa Kemudian yang hitam, itu power chain Yang konfigurasinya seperti itu Jika kita bayangkan, tarikannya bakal kebayang dong, tarikannya akan bergerak kemana, gitu kan Nah, kemudian ada foto lagi disini sedang mengerjakan gigi seseorang Outdoor ya, jadi ini di luar, jadi kelihatan ini ada orang lagi bekerja dan ini memang lagi di luar Kayaknya ini adalah panggilan Jadi, dia kelilingan, datang ke rumah warga atau ke pelanggannya, kemudian mengerjakan giginya seseorang Dia pakai mini drill Jadi, yang merah ini adalah mini drill Mini drill ini biasanya kalau di waktu sekolah SMP atau SMA Dia untuk ngebur PCB ya Jadi, ada semacam board gitu Papan, itu untuk rangkaian elektronika Jadi, di situ ada, harus dilubangi untuk memasang komponen-komponen elektronik Nah, pakai yang namanya mini drill Jadi, ini sebenarnya bukan untuk di rongga mulut Tapi untuk di luar Pekerjaan di luar mulut, kayak gitu Nah, ini langsung dipakai di mulut Nah, ini ibaratnya mulutnya di obok-obok ya Karena tangannya nggak pakai pelindung gitu Jadi, nggak pakai handscone Kemudian, dia cuma pakai jaket biasa Ibunya juga pakai daster biasa Kemudian, dari tempatnya sendiri Dia di sembarang tempat Di luar Mungkin biar terang gitu ya Jadi, makanya dikerjakan di luar ruangan gitu Oke, next Ini foto profilnya tertulis tekniker gigi dan bel Kita nggak tahu apakah dia tekniker gigi beneran Atau tukang gigi yang mengaku tekniker gigi Karena gini, tekniker gigi itu lulusan D3 D3 lulusan dental technician Jadi, profesinya adalah sebagai tekniker gigi Nah, bedanya tekniker gigi dengan tukang gigi adalah Tekniker gigi ini tidak mengerjakan pasien Tidak memegang pasien Tapi, dia membuat alat-alat sesuai dengan pesanan dokter gigi Jadi, si dokter gigi ini pesen kepada tekniker gigi Mungkin dia pesen gigi tiruan Atau seperangkat alat orto Itu dibikinnya oleh tekniker gigi Kemudian, tekniker gigi menyerahkan ke dokter gigi Dan dokter gigi akan memasangkan ke pasien Nah, tekniker gigi ini sebenarnya tidak memegang pasien secara langsung Tapi, dia membuatkan sesuai pesanan dokter gigi Nah, apakah benar ini tekniker gigi D3 Atau tukang gigi yang mengaku sebagai tekniker gigi? Kita nggak tahu Gitu Kemudian, ini lagi ya Layanan di luar rumah Kayaknya sih di luar rumah Karena, ini ada cahaya disini Kayak cahaya outdoor Kayak gitu Nah, ini kayaknya ibu yang tadi ya Sama soalnya Ya, sama Ini pas bangun, ini pas tidurnya Gitu Ini kayaknya komposit atau lem bracket Kita nggak tahu Ya, dia dikerjakan Di rumahnya mungkin ya Jadi, dia mungkin panggilan Dan dia Tukang gigi keliling berarti Kita bisa sebutnya Kayak gitu Nah, disini juga ada Tambal gigi ya Jadi, dari keropos kemudian jadi utuh Ya, ini adegan Nginar ya Menyinari Jadi, kayaknya disini Nggak kelihatan bracket Jadi, kayaknya tadi Si yang dipegang adalah Tambal gigi Bahan tambal gigi Ya, kita lihat disini Dia pakai Bantal ya Jadi, biar enak Oke, lagi Ini foto lagi nih Nah, ini Kayaknya juga Panggilan juga Tapi, kita lihat adalah Disini Dia lagi Cabut gigi Ya Oke Cabut gigi tuh Nggak mungkin dong Dia punya tang Tapi, nggak dipakai Atau cuma buat pemotretan aja kan Nggak mungkin Tangnya mahalo Kalau nggak dipakai Nggak balik modal kan Sayang Jadi, itu Pasti dipakai Masa sih pinjem dokter gigi kan Nggak mungkin Ya Ini cabut gigi Artinya apa? Artinya dia kelilingan Dari rumah ke rumah Atau dari pelanggannya Yang satu Dengan pelanggannya yang lain Sesuai dengan panggilan Kalau si pelanggannya butuh cabut gigi Dia akan layani Nah Gimana Soal kompetensi Tukang gigi Ya Kalau misalkan dia tukang gigi Kompetensinya apa sih? Apakah dia boleh mencabut? Nah Tunggu ya Nanti di belakang kita akan bahas Nah Ketika dia mencabut Itu kan Nggak sekedar Cabut aja gitu loh Pasti ada Tindakan Bius Bius tuh Nggak mungkin cuman Bius Pake dingin-dingin Kayak anak-anak Kayak gitu kan Nggak mungkin Itu namanya Bius topical Yang artinya Hanya di permukaan aja Nggak mungkin kayak gitu Kalau giginya dewasa Kalau dewasa Pasti dia ada proses Suntik Biusnya adalah Bius suntik Nah Artinya Dia Mengerjakan Dua hal yang Tidak sesuai kompetensinya Yang pertama adalah Proses biusnya Suntiknya Yang kedua adalah Proses Cabut giginya Serem kan? Sesuatu Perawatan yang Menimbulkan luka Berdarah-darah Dan memerlukan pengobatan Setelahnya Itu jelas Tidak mungkin Dilakukan oleh Orang yang Tidak memiliki Ilmu di bidangnya Oke Bawah-bawah Kayaknya masih sama Diulang-ulang aja Ini postingannya Dan disini Ini kayaknya Nah ini alat-alat Alat-alatnya nih Alat-alat si Si bapak tukang tadi Ini ada mini drill disini Kemudian ada mata Burnya disini ya Bulat Ini untuk mengikis gigi Ini cedok cetak Ya Ditempatkan di tupperware Semacam Kotak plastik gitu Kotak plastik Kemudian Nah ini Kayak Ampul obat gitu ya Dan ini Suntikan Dan ini tas-tas yang Dipakai buat kelilingan ya Sama ya Sama seperti ini Yang memang tadi Nah sama seperti ini Tuh kan Ini juga Toolkitnya Toolkitnya sama juga Disini ada sendok cetak Kemudian disini ada tang Ada gambar gigi Disini kita gak tau apa Disini Dan tang gigi Kayak gitu Nah itu perlengkapan Tempurnya Ketika dia berkeliling Ya Nah soal berkelilingan Ini juga Sebenarnya sudah diatur Nanti kita bahas ya Untuk peraturan-peraturan Tukang gigi itu seperti apa Nah Oke disini juga ada video Kita menemukan video juga Ketika dia mengerjakan pasien Bukan pasien Bukan pasien ya Pelanggan Karena Dia kan Tidak berhak Memegang pasien Sebenarnya Nah kita lihat disini Ini jelas di luar ruangan Ya Kemungkinan sih Karena Kalau di dalam ruangan Jelas perlu Pencahayaan ya Jadi Kenapa gak di luar aja Pake bantal aja Udah beres Kayak gitu Dan ini udah terang Udah cukup terang Kita lihat disini Per kakasnya Ini tas yang sama Ya Tasnya yang mungkin Dipake kelilingan Kemana-mana Dan ini ada Toolbox Semacam toolbox Kayak gitu Banyak sekali Peralatan disini Nah Alatnya Ditaruh Di sembarang tempat Kayak gitu aja Kemudian diambil Dengan tangan Yang tanpa Tanpa Henskun Atau tanpa sarung tangan Atau tanpa pengaman Kayak gitu Nah langsung Masuk ke mulut nih Nah kita gak tau Ini perawatan apa ya Dari alat-alatnya sendiri Kayaknya alat tambal Nah ini Cuman diusap aja Pake tangan Tangan Yang tanpa pelindung tadi Gitu Mungkin Dia udah cukup steril Karena disini Aki nya Aki bertuah gitu ya Jadi Dia Kebal Terhadap Virus dan bakteri Mungkin ya Gitu Jadi gak Gak perlu Ini ya Nah disini ada Suguhan nih kayaknya Jadi ini Kemungkinan sih Dia bukan orang sini Dia orang yang Yang datang Dan Cukup kuat Kalau kita Bisa sebutnya Adalah tukang gigi Keliling Ini Si pasien Pake Pembuka mulut ya Biar Biar enak Biar Bibirnya Gak Ini ya Gak nutup Gak Gak kena gigi Nah kita Belum tau nih Apa yang dia kerjakan Disini ada Toolbox yang tadi Ada beberapa kabel Dan Sedot cetak ya Dicampur Sedemikian rupa Sejelas sterilisasinya Diabeikan Oke Dia pake bantal Enak banget Disini Homey banget Karena ya memang Lokasinya di rumah Gitu Di home Kita lihat Captionnya Disini Ahli gigi Panggilan Khususnya Pulau Garam Madura Dan sekitarnya Melayani Pasang gigi Tempel Atau tambel gigi Kawat gigi Atau behel Diamond 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 Atau permata Diamond Jadi bingung sendiri Bikin gigi Kelinci Bisa bikin gigi Gingsel Vinyl gigi Extra white Bersihkan karang Karang gigi Melayani perbaikan gigi Dan behel Dan ganti karet Ini telpon Wa nya udah Ada disini Buat nanti Yang pengen ngecek Buat pengen Yang pengen didatengin Sama tukang gigi Keliling Karena mungkin Belum pernah nih Belum pernah tau Tukang gigi Keliling Kayak apa sih Kayak gitu kan Kalau mau coba-coba Panggil Silahkan Ini bisa melayani Banyak hal Soal pergigian Kayak gitu Kayak ini Kalau dari Alatnya sih Kayak pinset Kayak pinset Bracket Kayak gitu ya Nah ini Kayak pinset Bracket Berarti kayaknya Kemungkinan Dia lagi pasang Behel Atau kontrol Behel Atau lagi Dia lagi Pasang bracket Kayak gitu Ini pinset Bracket Kemudian Kan disinar Berarti dia Sedang Masang bracket Kayak gitu Nah disinar Dan Iya Jarinya masuk Dicek dulu Pakai jari Oh iya Ini bracketnya Ini tepat bracket Dia lagi pasang Berarti pasang baru Gitu Jadi dipanggil Bisa dipanggil Untuk pasang Behel Canggih ya Nah inilah Tukang gigi Keliling Zaman Now Zaman dimana Sudah mulai Estetika gigi Sudah merebak Di masyarakat Kayak gitu Kalau dulu Tukang gigi keliling Itu hanya melayani Pembuatan gigi palsu Cabut gigi Cabut gigi Gitu Nah ini dari depan Ini amplop bracket Dan ini alat-alatnya nih Banyak sekali disini Ada rak-raknya Kayak gitu Ini siap dibawa Ini siap dibawa kemana-mana Kayak gini ya Oke Nah Sekarang Setelah Kita tahu Apa aja Aktifitasnya Apa aja layanannya Kita cek Di aturan Permenkesnya Ya Aturan Permenkesnya Yang mengatur tentang Tukang gigi Itu ada di Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Perizinan Dan pekerjaan Tukang gigi Nah disini langsung aja Turun ke bawah Tukang gigi Ini Adalah Ya ini Definisinya Adalah setiap orang Yang mempunyai kemampuan Membuat dan memasang Gigi tiruan Lepasan Jadi harus yang Lepasan dan Membuat Hanya gigi tiruan Kayak gitu Nah ada izinnya Yang harus diurus Kemudian Nah Wajib Mendaftarkan Diri Kepada pemerintah Daerah kabupaten Atau kota Atau dinas kesehatan Kabupaten Atau kota setempat Jadi harus ada izinnya Itu ya Oke Kita turun aja Yang penting-penting aja nih Nah Harus mengajukan permohonan Permohonannya Kelengkapannya ada Biodata Ya Izin tukang gigi Fotokopi KTP Kayak gitu ya Dan lain-lain sebagainya Nanti bisa dibaca sendiri Di berkasnya Kita langsung aja Yang kepenting-pentingnya aja Yaitu Pelaksanaan Pekerjaan tukang gigi Ya Syaratnya apa aja nih Tidak membahayakan Kesehatan Tidak menyebabkan Kesakitan Dan kematian Nah itu tadi Kalau itu Sampai berbahaya Sampai bikin sakit Sampai bikin sakit Dan kematian Nah itu bisa Nanti Bisa Dianggap Pelanggaran Dari permain Kes tersebut Nah Nah disini penting sekali Pertama nih Pertama nih Pekerjaan selain Kewenangan Yang diatur di atas tadi Kewenangannya apa aja Tadi kan udah ada kan Nah Hanya apa Hanya gigi tiruan lepasan Yang berbahan Hitcure akrilik Dan kemudian Batasan-batasan yang lain Tidak boleh Bikin kesakitan Tidak boleh bikin Kematian Seperti itu ya Nah Apabila orang itu Atau tukang gigi itu Bikin behel Tambal gigi Kemudian Sampai cabut gigi Itu artinya Sudah keluar dari Permain kes Atau aturan-aturan Yang berlaku Kayak gitu Kemudian Mewakilkan pekerjaan Itu gak boleh Karena Ijin itu Hanya Berlaku pada dirinya Sendiri di satu tempat aja Kemudian Melakukan promosi Yang mencantumkan Pekerjaan selain Yang diatur Nah Tadi kan promosinya Bahkan sampai Behel Sampai tambal gigi Itu kan gak boleh Kemudian sampai Pencabutan bahkan Nah Ini nih Yang penting lagi nih Melakukan Pekerjaan secara Berpindah-pindah Itu juga dilarang Makanya Kalau ada yang namanya Tukang gigi keliling Itu Sudah melanggar Aturan Permain kes Pasal 9 Ya Nomor D ini Gak boleh Pekerjaan secara Berpindah-pindah Karena apa Perizinan tadi Hanya berlaku pada Satu orang Makanya tidak bisa Diwakilkan Dan Satu tempat Makanya dia tidak Boleh berpindah-pindah Gak boleh dia menangani Pelanggan di tempat lain Di luar Apa yang telah Diizinkan tadi Kayak gitu ya Itulah Aturannya sudah ada Bos Jadi Kita appreciate Kepada para Tukang gigi Yang masih Mengikuti Aturan ini nih Jadi ini banyak sekali Nanti bisa di Search ya Bisa di download Dan bisa dibaca sendiri Ini adalah Aturan legal Pekerjaan Tukang gigi Selama dia masih Mengikuti Aturan tersebut Itu artinya Tukang gigi Gak masalah Dia Berpraktek secara Legal Legalitasnya ada Kompetensinya ada Kayak gitu Dan Kita appreciate Untuk para Tukang gigi Yang masih Setia Dengan Aturan-aturan Yang berlaku Tapi Kenyataannya Banyak juga Yang Keluar dari Permenkes tersebut Nah Itulah yang kita Sayangkan Gitu ya Oke Gitu aja Yang singkat tadi Semoga bisa Memberikan informasi Dan memberikan Kewaspadaan Bagi teman-teman Semua Jumpa lagi Besok Bye Sub indo by broth3rmax